Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar nah ternyata masih banyak teman-teman yang masih mengalami ketika mengexport dalam format PNG ternyata backgroundnya masih ada semacam warna yang solid teman-temannya padahal ketika mereka mengexport itu sudah ditransparankan backgroundnya nah langsung saja kita praktik ke masalahnya teman-teman disini saya sudah punya salah satu logo yang akan kita coba ya nah logo ini ya masih berbentuk pektor dan kita akan coba export dalam format PNG dan kita akan coba membuat logo ini dengan background yang transparan nah pertama-tama disini kita sudah punya salah satu background warna putih kemudian kita hilangkan warnanya ya kita bisa hilangkan menggunakan bagian pilih and stroke disini nah hasilnya akan seperti ini kalau sudah tinggal kita coba seleksi semuanya kemudian kita klik kanan lalu kita grup nah disini sudah bisa kita pastikan teman-teman nanti hasilnya akan menjadi backgroundnya menjadi transparan nah kita lihat seperti ini coba kita tes kita export ya ctrl-sip-a kemudian kita klik disini seleksi kemudian disini divinya 60 dpi kemudian kita export aja dan export ini formatnya PNG teman-teman kita tes disini misalnya kita kasih nama tes disini kita save dan kita lihat hasilnya disini teman-teman ya kalian hasilnya nah coba kita lihat tadi hasilnya tes nah disini bisa kita coba masukkan lagi ke inskapenya disini kita lepas nah ini backgroundnya tidak transparan temennya ada masalah apa sebenarnya ya Nah kita akan coba cari solusinya ya ini gampang sekali ya pertama kita pergi ke menu file disini kemudian kita klik ada sini kita pilih dokumen properties kemudian kita klik dan kita pergi ke bagian background background nah background ini bagian background color nya kita klik aja yang segi empat ini kita klik lalu kemudian disini kita bisa setting sendiri ya warna background ini bisa menjadi warna putih warna merah dan sebagainya disini tapi saya akan kasih warna abu-abu seperti ini lalu kemudian ini masalahnya adalah di bagian alpanya teman-teman ya kalau misalnya alpanya 100 maka background ini ini sebenarnya warnanya solid ya Nah lihat ya Nah agar nanti ketika kita export menjadi transparan maka harus di bagian hanya itu menjadi angka nol temennya jadi angka nol Nah kalau sudah tinggal kita klik close kemudian kita close aja dan kita coba lagi disini temennya nah masih dengan logo ini transparan kita coba coba lagi po tadi selection kemudian kita export dan disini kita kasih nama tes dua ya eh kemudian kita buka lagi disini nah disini tes dua kita drag kesini oke nah hasilnya seperti ini sudah berhasil ya jadi masalahnya adalah di bagian settingan bagian dokumen nah baiklah teman-temannya semoga video sikat ini bisa bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share comment dan juga di subscribe saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh